Intro Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung puas kali ini dan masih bersama dengan Bang Iskandar Oke, Bang Iskandar kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini Nah, jika memang kendaraan odol ini ya memenuhi atau melebihi kapasitas muatannya yang merusak ke jalan Ini sudah ada peraturannya, nah dari 2009 bahkan ada di undang-undang Nah, hingga saat ini seperti apa memang pengawasannya Bang Iskandar? Ya, jadi kalau dulu sebelum ada undang-undang ini kan ada namanya jembatan timbang Ya kan, jadi truk-truk dari mana, dari luar kota atau apa segala macam masuk ke jembatan timbang Nah, terkadang jembatan timbang ini tidak sebagaimana mestinya dipungsikan Karena jembatan timbang ini apabila bermuatan lebih, itu kan harus diturunkan Barang-barangnya harus diturunkan sesuai dengan kapasitas jalannya Nah, sekarang jembatan timbang itu ditiadahkan, kenapa? Karena itu pusatnya tempat tumbuh sumurnya pungli Jadi, Pak Ma Adam, Pak Ma Sekianton, dia muatan lebih Bukannya diturunkan, tapi sopirnya mulai merayu petugas untuk bisa lolos seperti itu Makanya jembatan timbang ditutup Setelah jembatan timbang ditutup Petugas kan sangat reput sekali sekarang ini bagaimana mengukur Apa, truk kelebihan muatan itu Makanya dengan ada odol ini dan juga pengawasan di tingkat di lapangan itu benar-benar diperketat, Pak Ma Ada beberapa truk, Pak Ma, yang tidak masuk Lampung Tapi dia tujuannya Palembang, tujuannya Jambi, Padang, bahkan Medan, Daaceh Dia diarahkan masuk ke jalan, apa namanya, jalan tol gitu kan Nah, kalau dia masuk ke jalan, apa namanya, Provinsi Lampung, Jalan Lintas Mungkin banyak sekali jalan-jalan yang rusak gitu, Pak Kita tahu berapa tahun yang lalu, truk yang bermuatan lebih yang mengambrukkan jembatan di Tulang Bawang, di Menggala Kan kita ingat waktu itu, lihat betapa tragisnya jembatan segitu, kapasitasnya seperti itu Dilewati truk yang rodanya hampir 20 lebih Begitu juga, Pak Ma, ada jembatan di Waikanan, dilewati oleh truk Batu Barah gitu, yang sekarang hancur Dan hampir, rata-rata, ketika belum ada jalan tol Truk-truk yang bermuatan lebih ini, merusak jalan di Provinsi Lampung ini Oke, hingga saat ini secara efektif seperti apa untuk pengawasan dari ini sendiri, Bang Is? Ya, kita lihat pengawasannya itu bagaimana aparat di lapangan Melihat kondisi truk yang melebihi muatan lebih itu ya dikenakan sanksi Sanksinya jelas, apa namanya, 4 tahun penjara dengan denda 24 juta Dan ini juga kita mendorong bahwa perusahaan yang mengangkut alat-alat berat itu juga dikenakan sanksi Empama, perusahaan A yang membawa alat-alat berat atau apa-apa yang melebihi kapasitas Perusahaan ini juga yang dikenakan sanksi Begitu juga perusahaan truknya juga diberikan sanksi Jadi bukan sopinnya, tapi perusahaan dan juga yang membawa barang juga dikenakan sanksi Nah ini sama-sama, saya kira ini salah satu bentuk bahwa bagaimana kondisi jalan di Lampung ini tetap bagus dan baik Gitu deh Mbak Oke, Lampung adalah gerbang Sumatera gitu, otomatis truk-truk yang dari Pulau Jawa gitu ya Bang Is Bagaimana pengawasannya sendiri ketika melewati pelabuhan atau ASDP? Seperti apa Bang Is? Nah, kalau dia masuk ke ASDP, ya saya kira kapal juga kan tidak punya persoalan kan Yang penting dia masuk, masuk ke dalam kapal Beberapa, empama, satu kapal itu berapa sih muatannya, muatan kapasitas kapal itu Kalau dia sudah berat ya jalan, kalau di jalan kan nggak bisa diukur Empama, jalan di provinsi itu bebannya 10 ton gitu Ya kan, dengan apa namanya standarnya Dilewati oleh truk yang lebih dari 10 ton, bayangin Ya kan, kalau empama, mobil itu tidak dibagi rodahnya itu Dia membawa barang lebih dari 10 ton, tapi rodahnya itu hanya kurang dari 10 Itu yang membuat jalan itu rusak Tapi kalau empama dia membuat, membawa atau apa namanya Barang lebih dari 10 ton, tapi dibagi dengan beberapa roda Itu yang akan membuat jalan lebih, apa namanya, lebih aman dan lebih terpelihara gitu loh Mbak Nah inilah kepiawayan petugas-petugas di lapangan untuk melihat bagaimana Apa namanya, jalan-jalan bahkan mobil-mobil atau truk-truk yang melewati itu harus selektif gitu Oke, lalu yang paling berperan dalam pengawasan itu siapa nih Bang Is? Ya, dinas perhubungan Dinas perhubungan Dinas perhubungan dengan pihak polisian, baik itu di tingkat lalu lintasnya Dan dinas perhubungan dua ini yang saling berkoordinasi bagaimana jalan-jalan di daerah itu lebih baik Yang paling bagus itu, Mbak Nana, dalam pemeliharaan jalan itu setiap meter itu dulu ada namanya, apa namanya, orang yang mengukur, apa ya, istilahnya itu membuat, melihat, melaporkan kalau jalan-jalan itu rusak itu ada juru, juru jalannya gitu loh Sekarang kan tidak ada lagi gitu kan, mungkin keterbatasan orang Itu dulu, Mbak Mak, dari Bakau Uni sampai ke Kalianda Itu ada beberapa orang pengawas, kalau itu jalannya rusak langsung diperbaiki gitu loh Nah, yang paling berperan bagaimana odol ini, apa namanya, mematuhi aturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu ya, dinas perhubungan dengan apa namanya, pihak lalu lintas, baik di Polda maupun di Polres gitu Oke, menurut Lampung Pas sendiri nih, Bang Is, dalam pengawasan itu dan pihak-pihak yang paling berperan itu, sejauh ini seperti apa mereka untuk menindaknya? Iya, inilah yang jadi persoalan, apa namanya, apalagi di osim pandemi ini, di era pandemi ini, kita butuhkan memang orang-orang yang, atau peaparat yang menjaga jalan ini lebih spesifik Kalau umpama kita melihat jarat, apa namanya, kekuat, apa namanya, jembatannya atau barangnya dibawa dengan muatan lebih ya harus di stop gitu loh Dan harus diingatkan, begitu juga, ini perlu ada sosialisasi, ya kan, sosialisasi yang ditujukan kepada pihak dari angkutan maupun pihak dari perusahaan Jangan lebih membawa barang ketika berada di jalan ini gitu loh, seperti di jalan Sutami, jalan Sutami itu ya paling ambur-adul dulu kan, karena kenapa? Itu daerah kawasan, apa namanya, kawasan ekonomi ya kan, disana banyak sekali pabrik-pabrik yang banyak membawa barang-barang yang bermuatan lebih Nah itu, jalannya juga diperbaiki, mobilnya juga diperbaiki, perusahaannya juga ikut memelihara jalan tersebut gitu, Mbak Oke, ini berarti memang salah satu dari solusi ya yang bisa ditawarkan ya, Mbak Yang pertama ya harus sosialisasi, yang kedua mereka diajak sama-sama memelihara jalan itu gitu, Mbak Dan harus mematuhi aturan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 gitu Tentunya dengan ada sanksi seperti itu mungkin akan bisa lebih efektif gitu ya Oke, bagus, nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas trading topik yang ada di tiga pabrik Lompong POS lainnya Bisa menurut di Lompong, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk membahas trading topik yang ada di lompos.co Lompong POS ID dan juga saiz100fm.id, tetaplah bersama kami Terima kasih